Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan channel Andi Pabiring di kesempatan kali ini saya dapat servisan HP Oppo Reno 4F dengan permasalahan handphone terkena air atau kemasukan air dan sebelumnya handphone ini sudah saya bongkar total dan bagian-bagian partnya juga sudah saya pisahkan atau saya lepas seperti kamera kemudian antena juga dan yang lainnya sudah saya lepas namun sebelumnya tak lupa saya ingatkan bagi teman-teman yang baru mampir di video ini atau di channel ini seperti nanti biasa saya ingatkan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar channel ini makin cepat berkembang dan saya makin bersemangat dalam menyuguhkan video seputar dunia servis handphone oke kita langsung saja ke topik permasalahan jadi video ini saya buat untuk dokumentasi saya pribadi dan semoga bermanfaat bagi rekan-rekan teknisi bukan maksud untuk mengguri ataupun mengajari ini sekedar untuk berbagi pengalaman oke langsung saja ini semua sudah saya bersihkan dan saya coba hidupkan handphone hidup namun layar kemarin sempat hidup namun bergaris dan dominan warna hijau dan setelah saya konfirmasi ke pemilik handphone untuk membuka LCD ini ternyata tampilannya seperti ini dan tidak bisa diselamatkan dan kebetulan tipe LCD nya ini tipe AMOLED jadi harganya lumayan mahal dan saya akhirnya konfirmasi lagi ke pemilik handphone untuk coba membeli atau mengganti LCD baru dan alhamdulillah ini LCD nya sudah sampai dan kita akan langsung menghidupkan handphone jadi sekali lagi jangan lupa support dan teman-teman agar saya makin bersemangat lagi dalam membuat konten seputar dunia ini adalah servis HP oke kita pasang dulu oke sebelumnya ini kita singkirkan terlebih dahulu ke tempat yang aman dan kita akan menghidupkan oke 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 saya coba fungsi oke berfungsi dengan normal dan saya coba untuk mengunci handphonenya oke namun ada permasalahan lain yang muncul setiap di charge handphone ini tidak bisa mengisi dan muncul suara tanda shot atau indikator shot ketika di charge menggunakan power supply seperti ini oke seperti ini saya akan menelusuri di bagian mana yang menyebabkan terjadinya shot oke 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 seperti inilah penampakan dari mainboard atau motherboard dari opo untuk reno 4f jadi semua bagian-bagian ini sudah saya bersihkan akibat korusi dan saya membersihkan menggunakan tinara spesial jadi bagian-bagian yang terkena korusi ini di soket kamera rata sini juga rata kemudian di bagian ini juga rata setelah saya lakukan pengecekan ini sebelumnya saya minta maaf lagi bahwa handphone ini sudah saya kerjakan dan saya buat dokumentasi sebagai pengingat saya di kemudian hari nanti jadi ini tutup atau kaleng bagian atau area IC charger seperti ini kemudian ketika saya coba charge tadi dan muncul suara seperti ini saya turunkan voltage di power supply dari 5 volt menjadi 1,8 volt dan tidak menimbulkan suara atau indikator shot kemudian saya rabah di area ini terasa hangat dan lama-lama menjadi panas kemudian saya buka ini maaf sebelumnya ini bagian yang saya lepas tadi bentar ini bagiannya saya tidak tahu ini mungkin sejenis protek atau protektor jadi dia posisinya di sini ini ketika kaleng ini saya sudah lepas kemudian saya charge menggunakan tegangan 1,5 volt muncul atau terasa hangat di bagian koil ini dan saya lepas ini dia ini dia koil yang saya lepas karena ada bekas seperti melepuh terdapat titik sebagai pertanda bahwa lilitan ini melepuh kemudian setelah saya ganti ternyata masih muncul panas dan saya coba telusuri lagi ternyata titik panas utamanya di IC ini kecil sekali saya tidak tahu intinya kodenya ini yang saya ingat tadi sebentar saya coba cek oke ini dia IC nya kita akan coba lihat kodenya 1MW06 dan setelah saya lepas kemudian saya coba charge lagi tidak ada atau tidak muncul panas atau saya dengan menggunakan voltase 1,8 kemudian saya posisikan lagi tegangan power supply di 5 volt dan alhamdulillah tidak ada muncul atau tidak lagi short atau konslet seperti di awal tadi dan kita akan charge sekitar 510 menit untuk melihat apakah ada perubahan dalam proses pengisian baterai atau proses pengecasan oke sudah muncul terhitung untuk pengecasan awal persentase persentase baterai 28% oke 28% dan kita akan melakukan pengisian selama 5 sampai 10 menit dan videonya saya jeda untuk mempersingkat waktu oke kita akan cek cek setelah handphone kita charge sekitar kurang lebih 5 menit dan kita akan lihat apakah ada kenaikan persentase yang awalnya tadi 28% oke sekarang sudah 31% artinya handphone ini sudah normal untuk pengecasannya tinggal kita rapikan kemudian kita bungkus dan perlu saya sampaikan disini dalam proses pengeringan agar mesin aman jangan langsung bersihkan mesin ataupun mainboard menggunakan tiner air spesial tapi langkah baiknya dikasih flux kemudian dipanaskan di area yang terkena korosi atau terkena air kita kita taruhkan kemudian kita tunggu dingin baru kita lanjut bersihkan menggunakan tiner air spesial dan untuk teman-teman semua ketika mengalami hal yang sama ketika handphone suatu saat terkena air langkah baiknya dijemur intinya jangan dihidupkan dijemur atau kalau memang handphone terkena di malam hari bisa dikeringkan dimasukkan ke dalam beras tapi jangan langsung dimasukkan ke dalam beras alangkah baiknya dibungkus dulu pakai plastik baru masukkan ke dalam beras agar beras tidak masuk ke dalam handphone seperti lubang konektor headset ataupun lubang cas oke sekian dari saya semoga bermanfaat sekali lagi jangan lupa dukungannya dengan menekan like subscribe komen share serta aktifkan lonceng notifikasi agar channel ini makin berkembang oke salam sukses untuk kita semua salam teknisi ponsel Indonesia wassalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh